Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Tentunya kabar kalian baik, bukan? Walaupun kalian belajar dari rumah, kalian tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan pelajaran seni budaya Karo. Dan jangan lupa, sebelum memulai pelajaran, kalian harus berdoa. Adapun materi kita hari ini adalah kata berimbuhan atau konfiks. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah komunikasi dengan baik dengan menggunakan bahasa Karo. Di sini, ibu akan menjelaskan materi kita. Imbuhan emekab bunyi si itambahkan man kata dasar gelah berubah entah penambahkan makna basada kata. Imbuhan e biasanya terdiri dari awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, dan akhiran atau sufiks, dan gabungan awalan dan akhiran atau konfiks. Konfiks, emekab kata silid awalan ras akhiran. Tapi awalan ras akhiran E sekaligus. Entah P, radu, ersada, ras kata dasarna. Contohnya, emekab kata dasarna, bapak. Konfiksnya, per dan an, yaitu perbapan. Adi, perdiate, kendu, contoh si datas, kata perbapan, lid awalan per, ras akhiran na, an. Tetapi, awalan ras akhiran E sekaligus ersada, bas kata dasar bapak. Dapat kita simpulkan bahwa konfiks adalah bunyi yang ditambahkan di awal dan di akhir kata dasar. Jika ada yang kurang dipahami atau mengerti, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.